Ini tipu sama mbak ayamnya, ini ada 22 ekor ayam buat ibu sama mbak, ya terima kasih, semoga saja. Ini tipu sama mbak ayamnya, ini ada 22 ekor ayam buat ibu sama mbak, ya terima kasih, semoga saja. Dosa. Jangan terima aku sama mbak, ini dari aku, ya terima ini kan ibu kan kalau sesaranya nggak ada waktu, ada waktu kosong itu bisa ngerawat ayam-ayamnya ya, habis bulan dagang, buat ibu sama mbak, itu enggak? Sebelum tahun dosa, ini dari aku, ini dari aku, ini dari aku, ini. Senang enggak? Aku senang banget, mbak sama ibu begitu bahagia melihat ayam-ayam pemberianku. Semoga mbak dan ibu bisa merawat ayam-ayam ini. Sebenarnya rumah mbak dan ibu ada listrik, tapi listriknya nyalur dari tetangga dan mahal bayar bulanannya. Jadi, aku pasangin listrik buat mereka. Kalau begini, jauh lebih murah. Aku senang nangis. Kenapa aku nangis? Aku senang. Tidak ada, tidak ada. Aku nggak. Aku nggak nangis. Aku senang. Tidak banget. Ibu bisa nyangur ya, tetangga ya. Aku senang ya. Senangnya melihat senyum di wajah mereka. Terima kasih, Ya Allah. Engkau telah memberi buku rezeki. Semoga yang memberi buku rezeki, bisa lebih banyak. Dan gendok bisa lulus dengan dila yang bagus ya, dong. Mbak dan ibu sampai nggak percaya kalau di rumahnya sekarang sudah terpasang listrik sendiri. Semoga listrik ini bisa bermanfaat untuk mbak dan ibu. Mereka memang pantas mendapatkan semua pemberian ini. Tapi rezeki untuk keluarga ibu tidak hanya itu. Tidak ada, astagfirullahaladzim. Aku sedang punya caravan dan kamar mandi. Terima kasih, Ya Allah. Kamu telah memberiku semuanya rezeki. Semoga kamu memberiku rezeki. Darbatlah rezeki yang lebih banyak dari Allah. Kamar mandi dan wc ini semoga dapat digunakan mbak dan ibu dengan sebaik-baiknya. Kalau ibu sama mbak mau ke air, malam-malam, nggak usah keluar dari rumah. Nggak usah cari kawi. Nggak usah cari masjid. Udah di rumah ibu aja ya. Satu lagi pelajaran yang berada aku dapat dari mbak dan ibu. Mereka begitu sayang banget sama aku. Padahal aku bukan siapa-siapa mereka. Rasanya begitu mudah mereka membagikan kasih mereka. Sekarang kita masuk ke rumah. Ada kejutan lain buat mbak dan ibu. Alhamdulillah ya bu. Mbak, ini buat ibu sama mbak. Ada tembak kok. Ada juga perangkat tembak. Ada sembah kok. Iya, ada klispis. Aku nanti bisa dilihat undel. Selain sembah kok, ada juga televisi. Jadi nggak usah kesepian lagi di rumah. Ibu sama emak, jadi nggak usah kesepian lagi nanti. Nanti kalau malam ya. Udah ada hiburannya, udah ada TV. Semoga semua rezeki yang keluarga mbak terima membawa berkah dan berokah. Aku bersama ini udah berjuang cari rezeki, cari buat makan susah. Sekarang Allah sedikit mempermudah ibu untuk mencari ruang, mencari rezeki ya bu ya. Pasti sama uang ya bu ya. Iya lah mbak. Iya. Aku senang banget bisa mengenal dan belajar banyak dari mbak dan ibu. Kesederhanaan dan kebersamaan adalah hal yang aku pengoleh dari keluarga pesaja ini. Ini ada kasur, ada kasur. Bu, kenapa bu? Aku tak bisa menyembunyikan rasa hargo-hargo saat ini menjatuh pingsan. Aku tak bisa menyembunyikan rasa hargo saat ini menjatuh pingsan. Aku tak bisa menyembunyikan rasa hargo. Bu, istighfar Bu, astaghfirullahaladzim Bu, istighfar